Dari Badik Tinggal Art Wanurjo Saya sempatkan mampir ke markas Guru Merapi Sebelum saya melanjutkan perjalanan ke Merapi Tampak dari bawah pintu markas di lantai 2 terbuka Saya yakin di dalam markas pasti ada personil di dalamnya Ternyata benar dugaan saya di markas ada 3 personil Ya disini ada Pak Kombet Selamat sore Pak Kombet Selamat sore Pak Dari mana ini Pak? Saya dari Borobudur langsung pinarak kesini Dan disini ada Pak Nama udaranya Mbak Kastir Mbak Kastir Dan ini Mas Wowo Ini saya sering ketemu Kalau pas saya singgah ke markas Oke Pak Chris Ngobrol-ngobrol tentang Merapi Merapi itu kalau diomongkan Dari sisi apa saja Seki apa saja itu menarik Mungkin saya tidak usah tanya Pak Chris saja yang bicara tentang Merapi Tentang program barangkali Monggo Pak Chris Oke Baik Terima kasih Yang diberikan kepada kami Yang pasti namanya Merapi Dibiacarkan tidak akan ada habisnya ya Pak ya 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 betul Baik dari bangeran sungai Dari kehidupan warga Dari alam Dan selama ini memang warga masyarakat super subuh Sampai kita antisipasi adanya Covid juga Itu jadi Apa ya Yang perlu kita waspadai Di satu sisi Merapi juga demikian Untuk saat ini walaupun kita hanya bertiga Pak Namun yang kita berjalan tidak terlepas dari Merapi Contohnya ini kita bawa HP Ada teman yang tidak laporan lewat perangkat Karena kesulitan mungkin sinyal Atau jarak Tempoh dari Moderasi kurang bagus Teman-teman ada informasi lewat ini Ya lewat sepisa mungkin Kita bisa menerima informasi-informasi Dari teman-teman yang lain Kalau boleh tanya Pak ya Realnya anggota guru Merapi itu Dari mana saja gitu loh Untuk real anggota dari guru Merapi Itu karena guru Merapi itu Sifatnya relawan Pak ya Jadi kita tidak memberi pendaftaran Namun tidak ada juga istilah memecat Dari mana pun juga kita terima Siapapun juga masuk ke guru Merapi Dengan senanti kita terima Namun Di saat emergensi Memang dari kita harus memprioritaskan kepada rekan-rekan yang ada di atas Yang ada di bulu paling atas Itu kebetulan dari teman-teman sudah banyak Untuk komunitasnya ataupun personel Personel yang itu bahkan tidak hanya dari matilah Dari bayaran pun ada Jogja Jogja banyak Kita punya perwajib disana Wonosobo Temagum apa lagi Jadi Artinya kan banyak simpatisan Pada komunitas relawan guru Merapi Dan mereka ingin bergabung Ya 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 Jadi Terkadang Dia punya prevensi Belum tahu ini prevensi mana Ternyata dari guru Akhirnya kan dari tindak lainnya kan dia penasaran Siapa itu guru itu Dimana lokasinya Rata-rata yang sudah Berkunjung sini Bersilah Merami Pertarik Seperti Jogja sendiri itu dulu tidak Seperti monitor saja Namun karena satu hal Dia Main ke sini Mampir Kok ini loh Kinerja dari kemen-kemen guru Seperti ini Ya ya Akhirnya Dia kepencot Kepencot tidak hanya Seragamnya Pak Tapi kinerjanya Tapi ngomong-ngomong ini Saya melihat Pak Chris Terus Pak Kas Pak Kastir Dan Siapa Mas Bowo ini Tidak pakai seragam Kenapa ini Oke Mbak Jadi gini ya Masalah seragam Itu kita menggunakan Sebetulnya Di saat-saat Event-event saja Event Ya ya Atau Barangkali kemarin Dipakai Terus disuci Bisa jadi ya Kemarin Pak Kasder Itu pakai seragam Kemarin saya lihat Lagi disuci Terus Karena dekat saja Iya Tidak pakai Tapi kalau Harus pakai Kita pulang Dan yang pasti Disini berusaha Tetap Ada orangnya Kalau seragam itu Hanya formalitas Yang penting niatnya Yang penting Apa Ketujuan Kartnya Tujuan utamanya Apa Oke disini Ada Pak Kas Selamat sore Pak Kas Selamat sore Ada informasi Apa Sore ini Dari pagi sampai Sore ini Dari Informasi Dari Pos Babatan Barangkali Menyerap informasi Yang dipancarkan Dari Pos Babatan Atau dari Tempat yang lain Pos yang lain Tentang Buburan Tentang Aktifitas Merapi Kalau Aktifitas Merapi Itu Masih Plukatif Ya Jadi Naik Turun Naik Turun Belum Stabil Naik Terus Belum Tapi Dengan Status Gembaan Yang Masih Banyak Kita Tetap Siaga Siaga Dalam Status Tapi Relawan Tetap Harus Sudah Di Atasnya Kalau Relawan Kalau Statusnya Itu Siaga Relawan Sudah Siap Kalau Status Siaga Relawan Siaga Itu Terlambat Istilahnya Makanya Disini Kita Selalu Ada Orang Walaupun Seberapa Nanti Di Saat Tingkat Kegembaan Dari Merapi Atau Aktifitasnya Menaik Lagi Sedikit Disini Kita Masih Banyak Teman Dan Berpakaian Seragam Komunitas Ini Istilahnya Cuma Untuk Mengisi Kekosongan Dan Mengantisipasi Status Siaga Itu Nanti Mau Gimana Kalau Rekan-rekan Nggak Stand Bay Nanti Terjadi Suatu Kita Akan Kacau Betul Betul Ya Ini Saya Di hadapan Saya Ini Ada Mas Powo Ketika Saya Mampir Kesini Mas Powo Ini Lagi Memasak Dan Disini Banyak Anggota Dan Makan Malam Bersama Sama Waktu Itu Rica Rica Ayam Yang Masak Ternyata Ini Loh Ini Juga Relawan Tapi Jago Masak Tampaknya Memang Masak Itu Kok Bisa Lincah Ketika Saya Melihat Olah Racek Racek Itu Belajarnya Dari Istri Atau Belajar Sendiri Masak Itu Belajar Sendiri Oh Ya Dan Cita Rasanya Enak Ya Betul Itu Pedasnya Pas Burihnya Pas Ada Ada Jain Racek 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 Itu Kan Tidak Sembarangan Bumbunya Tapi Selain Racek Racek Bisa Masak Apa Saja Mas 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 Sayur Sayur Misalnya Sob Atau Sama Sob Sama Bakso Bakso Itu Juga Berat Mungkin Bisa Juga Masak Bumbunya Jika Tau Ya Bule Dulu Oh Ya Oh Ya Inilah Relawan Yang Ternyata Juga Jago Masak Tapi Ketika Terjadi Peristiwa Kebencanaan Mas Pohu Ini Juga Terjun Langsung Bersama Rekan Rekan Yang Lain Untuk Membantu Atau Mengevakuasi Apa Yang Perlu Dilakukan Begitu Ya Pak Chris Ya Pak Chris Jadi Gini Ya Kebetulan Di Sama Saya Ada Mas Bowo Dia Itu Yang Notabene Sebagai Teman Yang Maling Aktif Kita Posisikan Disini Mungkin Ibarat Kalau Jauh Juru Kuncinya Harapan Ada Tamu Mas Untuk Sementara Yang Lain Belum Datang Mungkin Pas Kosong Mas Bowo Yang Punya Kuncinya Jadi Menemani Jadi Pertama Kalian Apa Di Kita Kita Temukan Mas Bo Ini Kemarin Juga Begitu Pas Saya Naik Ada Mas Bo Terus Kemudian Teman Yang Lain Juga Datang Terus Berkaitan Dengan Logistik Yang Ada Saat Ini Mbak Ya Logistik Terus Terus Tidak Tidak Terus Terpanggil Saja Oh Begitu Tidak Saya Main Singkong Ya Tidak 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 Terus Tidak Tidak Pakai Perangkat Yang Pakai HP Yang Aku Punya Lele Tidak Kom Siap Mungkin Bumbu Dan Yang Bim Bikin Sambal Ya Ada Yang Apa Yang yang untuk menjaga stamina itu aja tapi ngomong-ngomong Pak ketika saya lewat di jalan tadi ya itu kan ada kabel-kabel listrik diatasnya itu banyak apa namanya pohon-pohon yang kayaknya rawan kalau patah hujan angin atau mungkin kalau pas merapi erupsi itu kan enggak kuat menahan abu merapi pas hujan itu bisa apa menimpa kabel-kabel listrik Apakah itu masuk dalam program dari guru merapi Pak betul ya kebetulan saya disini selain sebagai anggota dari guru merapi ya saya juga sebagai ketawa PRB yang di desa ini ya 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 dalam ini kita punya program Pak ya mengantisipasi hal yang kita tidak kita inginkan ya selain kabel yang menyentuh daripada pohonan ya itu kita berupaya untuk memangkas dalam arti tidak merusak lingkungan ya namun juga tidak melayakan karena pengalaman yang tahun 2010 ya itu banyak pohonan yang robonya di jalan otomatis mengganggu jalannya evakuasi gitu atas ini adalah yang sudah kami jalankan itu ada di Pasar Soko mungkin nyerang dafresor itu dua bulan yang lalu itu banyak pun ada 16 pohon itu ya itu selama sebulan aja dampak orang kejadian iya yang karena belarak apa itu kelapanya ya ya itu atas izin daripada yang punya rata-rata merelakan itu tapi itu sebetulnya kan alat tugas dan kewajiban dari PLN kan Pak ya ya memang koordinasi dulu dengan dan PLN tidak Pak ya itu pasti Pak ya itu pasti memang itu dari pemenang daripada PLN ya namun kita juga menyadari dari PLN itu jumlah person yang mungkin juga terbatas programnya juga cukup padat ya kita minta izin kepada jajaran tersebut yang pasti dari sana mengizinkan dengan catatan apabila kita menjalankan sesuatu yang berkaitan dengan itu kita mohon urus menutera dipadangkan jadi itu untuk temen-temen nyaman itu Pak Oke sekarang saya mau beralih ngobrol dengan Pak Kast Pak Kastir ya Pak Kastir ya kendaraan operasional di Guru Merapi itu sebetulnya kendaraan anu ya pribadi ya yang untuk misalnya mengevakuasi atau untuk luncuran ke tempat apa bencana begitu ya Pak ya untuk Guru Merapi kita untuk kelompok tidak punya kendaraan yang sifatnya untuk kelompok ya ya kendaraan itu adanya punya terima kasih